Jadi jika Anda memulai, misal di tanggal yang ketiga, maka 3, 4, 5. Saat tanggal 5 ini, misalnya ada satu undangan khusus yang tidak bisa Anda hindari. Dan untuk menghormati itu, ada hidangan-hidangan yang dapat dinikmati bersama. Maka Anda bisa jeda dulu, lalu Anda lanjutkan di tanggal yang berikutnya. 5 misalnya jeda, 6, 7, 8, dan seterusnya sampai 6 hari. Atau juga mungkin di sela-sela itu ada yang terjedah. Yang penting Anda mengambil, tidak harus berurutan. Berurutan tadi dilakukan baik, tidak berurutan pun tidak ada masalah. 6 hari itu. Jika bisa dilakukan, maka Maka seakan-akan orang yang menyempurnakan puasa Ramadan ditambah dengan 6 hari, di bulan syawal itu, Seakan-akan dia menyempurnakan puasa sepanjang tahun.